. 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 Tapi pergerakan dari kedua tim, kalau dengan JW Esports, dengan adanya Lilia seperti yang tadi kata Snobby bilang, belum lagi masih adanya Kufra, otomatis dia bakal bisa bermain agresif sebenarnya kalau memang dia mau. Betul, betul. Walaupun, seperti tadi Kolis bilang, kalau Matilda ini dibawa bukan di leaning face, ya itu misalkan di area jungle, itu soul bloom-nya bakal sakit banget. Iya, dan gue rasa sih disini juga dari kedua tim ini agak bermain pasif dulu untuk di awal gitu loh. Nggak bermain agresif dengan mengganggu buff dari lawannya. Dan gue rasa ini kayak fase-fase dimana mereka butuh banget adaptasi dan sementara itu kita lihat dulu disini dari Scooby. Coba untuk inisiasi ke arah depan dan melindungi seorang King Kaye Kaye, apa nih? King Kiki ya? King Kiki Kaye Kaye Kaye. Do you love me? Keren lama banget tuh. Berapa tahun yang lalu ya, dua tahun kayaknya ya? Dua tahun pak. Udah dua tahunan nggak ngerasa, Kiki do you love me. Banyak tuh yang ngetik satu tuh korban curhatan cewek. Oh ada korban ya, banyak yang menjadi korban. Atau kalian cuma jadi korban-korbanan doang nih. Ya kalau doakan sukses ini maaf ya baru bisa kebaca sekarang kan delay streamingnya ya. Supaya nggak disepion sama yang lagi peserta di rumah. Tapi Tung lihat, apa yang dilakukan dia sehingga dia diem nahan gerobaknya sih Snobby? Tung nahan gerobaknya iya. Biar apa tuh? Biar si Minennya juga nggak jauh dia bisa ngontrol juga di deket-deket sana untuk Minennya. Jadi dia nggak harus ke depan dan di tengah banget. Jadi kalau misalkan di tengah banget ada kemungkinan dia kena offset dan kena gang juga dari rotasi yang lain. Apalagi tadi Kufranya dalam posisi yang tidak begitu jauh. Betul. Jadi kalau sampai brodinya terpancing untuk maju ke depan otomatis itu bakal di follow up sama seorang Kufra. Walaupun sekarang Tung tinggal satu darah dan mau nggak mau harus pulang terlebih dahulu walaupun tas please kirain mau di begal. Iya betul banget. Karena disini juga objektif yang pertama yaitu Tartal yang pertama sudah respon yang dimana kayaknya bakal langsung dicicil lah. Jadi colek-colek sedikit baru sama Scooby dan juga King Kiki. Sementara itu dari Evo Psychon melihat ada potensial kalau misalkan di turut atas ini bisa dicuri. Dari goldnya atau mungkin sekalian dihajar abis. Dan ini menurut gue jadi pertukaran objektif. Cuman kira-kira Amelius ini lebih untung mana sih kalau di posisi ini. Sebenernya harusnya Evo Psychon yang bisa dapetin objektif Tartal di early game. Karena dia pakai jungler fighter ya secara di atas kertas. Tapi tadi karena dapetin setup juga momentum dimana akhirnya Scooby yang berhasil untuk mendapatkan Tartal yang pertama. Dan mereka saat ini mencoba untuk bermain di area jungle lawan. Walaupun black shoes sudah mulai digunakan oleh Neuer. LJ pun menggunakan charge nya tapi untungnya masih belum ada yang terpentung. Dan Scooby pun masih bisa melakukan recall nya. Ya Lilia sempat-sempatnya dia agak gambling juga dengan black shoes nya. Tapi untungnya memang sulit juga disadari oleh Evo Psychon yang dimana Evo Psychon lagi berfokus sama Scooby. Dan Scooby pun bisa lari dengan mudah. Jadi menurut gue disini yang diuntungkan adalah dari landing yang di atas. Karena landing di atas sekali lagi bisa banget dapet spasenya. Dan sementara itu First Blood diambil oleh Evo Psychon nya itu dari seorang Brody. Cekim. Ya langsung ditolak apart memory. Tadi lebih tepatnya walaupun ini udah rugi sih. Dia ada nyawanya terbuang. Dia harus pakai flickernya. Jadi terjadi sedikit miscalculation dimana akhirnya Clint yang harus tertake down begitu saja. Dan Evo Psychon. Untuk saat ini terlihat memang dia memegang tempo nih. Untuk dari tempo dia bisa langsung melakukan invasi ke area jungle dari JWE Sports. Walaupun memang dari Scooby. Dia menggunakan hero snowballing nih Snobby ya. That's why dia harus cepet-cepet cari point kill dimana dengan aman dia dapat point kill dan bisa hit and run. Walaupun ini dia Tyrant Revenge, Tyrant Rage. Konek ke arah 2 hero. Tony mencoba untuk masuk dengan Silicon Eagle mengincar ke ratung. King Kiki. Dia kali ini sendirian. Gak bisa di backup sama temennya. Langsung aja juga dengan temen-temen bless. Tapi ternyata masih belum connect. Noir yang sendirian. Ternyata malah GH yang langsung tertake down begitu saja. CH. Bisa dibilang gini loh. Karena dari JWE Sports juga mereka gak mau kalah dari segi agresifitasnya. Mereka punya poves. Mereka punya kufrah juga untuk segi setupnya. Jadi menurut gue juga dengan ada deal damage yang cukup oke juga dari Noire. Menurut gue cukup oke juga kalau misalkan mereka mau agresif di awal. Mau meng-counter pergerakan dari EVOS Icon. Masalahnya adalah Scooby ini bener-bener butuh space. Bener-bener butuh farming untuk di awal. Dan gue yakin banget EVOS Icon tidak akan merelakan itu dengan free. Iya. Karena memang saat ini Tartal udah mulai setup sama temen-temen dari JWE Sports. Dan EVOS Icon sudah mulai berdatangan. Knockout track juga sudah mulai di pop-up. Tapi 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 langsung dicuri Tartalnya oleh seorang test. Nomor 16. Connect R3 hero secara langsung. Circle Eagle. Noirnya masih bisa melingkir ke belakang dengan darah yang udah mulai sekarat banget. Walaupun King Kiki. Dia harus tertake down. LJ. Dia pun mundur ke belakang. Karena darahnya udah pada dikit. Resource-nya udah keluar. LJ gak mau maksain diri. Iya dia gak mau ngambil resiko lebih tinggi lagi sih. Yang dimana kayaknya dia bakal jadi pemain kunci banget. Dan disini kita lihat dulu dari Someday. Awas hati-hati. Kali ini bullpen naga. Bullpen naga. Pendragon aja ya kali ya. Pendragon. 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 Yang dimana gue rasa kayaknya emang dia sempet-sempetnya banget untuk mundur. Karena gue rasa kalaupun emang mau dikantar juga sama JWE Sports. Dia juga udah siap untuk melakukan fight juga disana. Dan ini udah keuntungan banget bagi Evo's Icon dimana outer middle turret. Itu udah berhasil didapetin sama mereka. Otomatis dia bakal lebih seneng lagi untuk gangguin Scooby di area jungle. Dan dari segi tempo harusnya pressure bakal dipengen sama Evo's Icon untuk saat ini. Iya. Kecuali memang tadi kan sempet tuh JWE Sports juga melakukan counter setup yang baik banget. Dan di area bottom lane circling eagle mulai dikeluarkan. Someday dia melompat-lompat dengan mnemonic force akan tetapi terlalu sakit. Damage dari tas CA dan juga seorang Matilda Tony. Yes yang dimana kali ini LJ coba untuk menahan gempuran dari teman-teman dari JWE Sports. Dan yes pasti bakal dikebuk dan bonyok juga dari LJ. Walaupun begitu bullpen naga masih stay aja di tower hut di area atas nih. Dimana dia coba untuk menahan gempuran lagi. Buying time selama mungkin setelah Matilda nya juga masuk ke daerah atas. Yang dimana pasti bakal recall juga dari JWE Sports. Mereka gak mau sampai ngambil resiko lebih tinggi lagi karena melihat daerah mereka udah rawan banget genking. Karena outer turret sudah diambil. Jadi jelas Evo's Icon ngambil ruang geraknya lebih luas lagi. Satu persatu tarut udah diambil dari segi objektifnya Evo's Icon. Akan tetapi JWE Sports disini tidak memiliki goal difference yang terlalu jauh oleh Evo's. That's why kalau dari segi team vibe kalau memang JWE nanti rapi. Ini Evo's harus benar-benar berhati-hati karena day only need one moment. Dan ini dia Tyrant Rage langsung mulai dikeluarkan. Tony gak bisa kabur kemana-mana karena ada bouncing ball dan dia pun langsung di tag down. Walaupun Scooby menjaga jaraknya kembali. Toro Pat Memory dilepaskan. Tartal tapi diamankan oleh seorang Tess Didi. Yes dan Evo's Icon disini dapetin Tartalnya no minus blast. Nampaknya gak kena sama siapapun. Dan CH harus berhati-hati karena darahnya udah secuil banget. Mungkin dilempar tempe juga mati juga. Dan sepertinya memang harus recall juga. Sementara di arah bawah clean. Nampaknya berhasil mendapatkan space yang cukup untuk mendapatkan outer turret di arah bawah. Satu persatu boleh coba dibalas nih. That's why tadi sempat colleagues mention. Dimana terjadi pertukaran antara Roamer dan juga Tartal. Tartal dapetin sama timnya Evo's Icon. Tapi memang harus ngembangin Roamer dan Tony yang tadi mencoba membayangin time. Supaya JWE Sports ini gak mencoba untuk mengkontes Tartal-nya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan Evo's Icon. Dia kehilangan satu turret juga dong di area bottom lane. Otomatis temponya bakal sedikit berubah di area yang bawah. Tapi di middle sama atas kan beda cerita. Dia masih menang turret. Dia masih megang setupnya. That's why kalau seandainya Snobby lihat JWE Sports pergerakannya lebih di area top lane. Dan sementara dari Evo's Icon lebih ke bawah. Kalau misalkan mereka bisa dapet inner turretnya itu lebih untung banget di area mereka. Tapi di sisi lain kali ini Pandrago yang menjadi jangkar di atas. Kali ini bakal coba untuk melihat situasi yang ada. Semisal ada cut rotation yang bisa dimanfaatkan oleh dia. Gua rasa kayaknya bisa dapet kill gratis di area sana. Dan sementara itu dari Lolita-nya LJ bakal bertemu dengan Kiki. Dan langsung dihajar begitu saja. Dan no, ternyata belum ada following up dari Che Kim dan juga Tony. Kolius. Dan memang pergerakannya sebenarnya kalau seandainya dari JWE Sports ini lebih bersabar untuk pemain counter setup seperti tadi sempat dilakukan. Ini bakal jadi mimpi buruk bagi Evo's Icon terutama dengan adanya Black Shoes. Otomatis kayak dia bakal mancing resource dari Evo's keluar di Black Shoes. Masih di tarian rate juga dari seorang King Kiki. Dan itu yang bakal memancing Evo's Icon dari segi team fight-nya. Tapi sebaliknya dari Evo's Icon mereka ini sangat amat mengandalkan pick off strategy. Kalau sampai di pick off satu persatu, JWE Sports bakal mendapatkan mimpi buruk sih. Ya, terlebih juga dia punya inisiat juga dari Matilda-nya yang dimana circling eagle juga bisa ngelock satu orang gitu loh. Jadi gue rasa emang pas banget strateginya dari pick off. Dan sementara itu kita lihat dulu disini sudah ada Lord yang respawn. Tapi nampaknya harus banget di reset karena melihat ada situasi yang kurang mengenakan dari Evo's Icon. Dan mencari timing yang lebih tepat lagi karena Lilia seorang Noire kali ini masih berada di arah bus. Di dekat daerah Cekim tapi Cekim juga kayaknya lagi melihat situasi. Noire kapan keluar? Noire kapan keluar? Dimana sepatunya? Sikilnya doang kelihatan? Gimana, gimana? Sikilnya doang. Lorto udah mulai di-engage dan datang King Kiki mencoba untuk langsung menghajar. Lorto udah mulai sekarat banget. Tadon reverse mulai dikeluarkan. Tadon race-nya connect dan ternyata Lorto masih bisa diamangkan oleh seorang task. Maju dengan tracelessnya King Kiki pun menjadi korban berikutnya. Balik lagi dia ke piramid jadi mumi. Dan kita lihat Noire pun bahkan tidak bisa selamat. Scooby yang kalian menjadi target langsung dikenalkan. Dari udah mulai sekarat banget, dihajar dengan basic attack doang. Scooby mati, triple kill. Tidak menggulai se-air test. Anti someday tapi dia mendapatkan seorang Tony. Masih mencoba untuk menghajar dengan demonic force-nya. Apakah main yang bakal terjadi? Tapi ternyata dicolong sama Cekim, guys. Wah. Ini auto ngambek. Kalau seandainya lagi ranked auto ngambek. Iya. Manny gue woy. Manny gue woy, Manny gue. Tapi balik lagi di sini. Dia untung banget. Dan Tung kali ini yang menjadi korban pertama. Tapi langsung looking for more kali ini ke King Kiki. Di mana King Kiki? Kali ini yang langsung mundur juga. Dengan ada yang mountain shocker. Coba untuk ngegagalin sedikit recall-recall mungkin. Dari seorang gufa. Tapi gufranya masih deket di arah base. Tapi ini masih jadi mipu buruk oleh JW Esports. Karena melihat Lordnya sudah maju di arah bawah. Dan pressure yang diberikan oleh Evos Icon seakan. Memberikan JW Esports ini tidak ada nafas tambahan lagi, Kolius. Walaupun Lordnya memang gak mau ditemani. Apalagi ini masih Lord yang belum enhanced. Tapi lihat Pulpen Naga dengan langsung diajar knockout strike. Itu bahkan kufra dengan sisa satu bar setengah doang. Iya. Mau gak mau dia harus pulang lagi ngisi darah lagi. Karena dari segi itemization harusnya Pulpen Naga juga udah cukup baik. Udah cukup OP sih. Iya. Dan dia coba untuk nginisiat lebih gampang lagi nantinya. Dan gue lihat dulu disini dari Scooby. Bakal coba untuk melihat lagi buff yang. Orange buff yang sempat dicicil-cicil. Sempat dicolek-colek sama Evos Icon. Yang kayaknya gue rasa itu bakal jadi pancingan mereka. Seandainya JW Esports bakal bermain fight melawan Evos Icon. Dan ternyata tidak. Dan tidak terpancing sama sekali dari JW Esports. Wise decision yang gue lihat. Masih cukup bijak. Karena kalau sampai terpancing yang ada. Nanti bisa dibalikin sama Evos Icon. Dan terjadilah meta penggaris Snobby. Meta penggaris. Hari-hari. Hari-hari meta penggaris gue. Karena sekarang tuh Mbara Jens only need one moment. Untuk bisa memenangkan pertandingan. Kayak keadaan losing condition kayak gimana pun. Tapi kalau lawannya blunder. Langsung di wipe out. Dan dia bisa langsung one straight push ke arah depan sana. Dan itu yang paling dihindari kan. Sama players-players di turnamen saat ini. Iya. Apalagi bisa dibilang gak ya. Walaupun emang gak dapet wipe outnya. Tapi kalau 4 sampai 3 hero yang sudah hilang dari land off. Dan itu bakal jadi momentum parah dan ngebanting banget. Apalagi di late game yang kita tahu dari responnya. Waktu responnya lama banget. Iya. Dan bahkan guidance of bulwark. Ini sangat amat membantu banget untuk menghalangi tembakan dari Tung. Karena nanti stacknya juga dapet ya. Tinggal melemparkan charge-nya nanti ke arah depan. Dan LJ disini bener-bener memerankan. Gila ya. Kangen ya. Ngeliat performance LJ yang memang selalu melakukan zoning out ke arah lawannya. Karena terakhir tuh LJ sempat turun di regular season ya Gio ya. Regular season pas EVOS one RRQ. Ya itu terakhir banget LJ turun. Oh itu udah. Berarti udah agak lama juga ya. Tahun lalu tahun lalu. Iya. Udah tahun lalu. Soh kita balik lagi ke gamenya yang dimana. Kali ini udah Lord yang kedua. Lord yang udah enhanced di menit 12. Yang gue bisa bilang disini. Ada kemungkinan fight yang diberikan oleh Joey Sport. Tapi dengan situasi yang gue rasa harus menguntungkan untuk mereka. Karena kalau misalkan gak gue yakin banget ini. Pasti dipancing fight sama EVOS icon. Melihat dari EVOS icon kali ini udah lebih siap. Dan oh. Tire refresh-nya gak kena siapapun kali ini. Langsung saja di hajar abis-abisan. Dan someday terlambat set di arah depan. Dan bahkan kita lihat si circling eagle menuju ke arah scooby. Dan scooby-nya harus ke takedown. Dan tuh dalam masalah. Dan oh my god di arah depan kita lihat someday. Nampaknya juga harus ke takedown. Noire. Oh gak dikasih recall. Ada mountain shocker juga. Ngasih vision juga. Dan pastinya langsung straight push ke arah middle kolius. Waduh. Lordnya didapatkan sama EVOS. Tiga hero bahkan tertakedown. Untuk JW Esports. Ini bener-bener kontes yang amat sangat merugikan. Karena tadi setup dari boss icon cukup baik di area pit lord. Tapi lordnya pun sudah mulai masuk. Yaudah. Menabrak ke arah base mid lane. Langsung berhasil dihancurkan. Walaupun kiki-kiki mencoba untuk menahan dengan bouncing ball. Tapi sepertinya bola bekelnya langsung bonyok. Dipukulin di gebok-gebok. Bahkan menembelnya sempat dikeluarkan. Dan akhirnya base pun hancur dan kemenangan. Untuk EVOS icon di game yang pertama hari ini. Ya terlihat.